Memisah menjelang peringatan hari buruh sedunia atau May Day, Rabu besok, para buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI bersama mahasiswa Kota Cimahi melakukan persiapan berbagai alat peraga aksi unjuk rasa. Rencananya para buruh bersama mahasiswa akan melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Kota Cimahi. Dilanjutkan ke kantor Gubernur Jawa Barat. Para buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI bersama mahasiswa Kota Cimahi mempersiapkan berbagai perangkat aksi unjuk rasa jelang peringatan May Day, Rabu esok. Mereka mempersiapkan sejumlah alat peraga seperti ikat kepala, poster bertuliskan tuntutan buruh, bendera serikat, dan perangkat lainnya. Ribuan buruh bersama mahasiswa berencana akan melakukan long march dari jalan industri Cimindi, Cibaligo, Gunung Batu, hingga ke kantor Gubernur Jawa Barat. Ketua KASBI Kota Cimahi, CTNI mengatakan, pada May Day tahun ini mereka akan menyerukan 10 tuntutan, diantaranya yakni hapus sistem kerja kontrak atau outsourcing, berlakunya upah layak nasional, lindungi buruh migran, dan cabut PP nomor 78 tahun 2015. Ini adalah kami tidak jauh-jauh dari 10 turak, 10 tuntutan rakyat, diantaranya adalah hapus sistem kerja kontrak outsourcing, lalu kemudian perlakukan upah layak nasional, lindungi buruh migran, terus kemudian cabut PP 78 tahun 2015, yang benar-benar hari ini itu membuat kami miskin secara sistematis. Karena jujur saja, dari sistem kerja kontrak outsourcing itu, dan lahirnya perundang-undangan yang baru itu, malah petaka buat buruh. Kalau salah satunya, contohnya adalah ketika sistem kerja kontrak dan outsourcing diberlakukan, maka buruh-buru itu kerja tidak dalam kepastian. Kasbi di sini menyuarakan antikapitalisme, sangat sejalan dengan asas perjuangan kami, yaitu membela kaum marhaen. Tapi karena dari sekian banyak organisasi, Kasbi salah satu organisasi yang menyuarakan antikapitalisme, makanya kami berafiliasi dengan Kasbi untuk sama-sama memperjuangkan hak rakyat kaum marhaen. Sebelum aksi May Day esok hari, para buruh Kasbi bersama mahasiswa, menyebarkan pamflet ajakan untuk ikut aksi May Day kepada seluruh buruh di kota Cimahi.